oke teman-teman, kali ini kita akan belajar ls option disini saya akan menjelaskan kepada teman-teman bagaimana cara menggunakan ls option yang pertama kita akan membahas ls option min a ls option a, kemudian kita enter ketika kita meng-enter, disini ada alfabet dan ada juga number option a adalah untuk menampilkan file tersembunyi ini pernah saya bahas di mkadir tutorial dalam membuat folder tersembunyi teman-teman mungkin diingat bahwa option a disini adalah untuk menampilkan file tersembunyi disini saya buat folder tersembunyi menggunakan tanda titik selalu ingat tanda titik adalah file untuk menyembunyikan file kemudian disini saya buat folder atau directory dengan nama folder1 enter kemudian kita cek menggunakan ls option a enter otomatis file tersembunyi telah terlihat oke, dan disini kita coba mendownload gambar saya buka pexel.com saya cari nature kemudian saya coba kemudian saya coba ini unduh gratis kemudian saya simpan di belajar linux save setelah di save kemudian kita ls kembali disini dia ada filenya kan nah sekarang jika kita menyimpannya lagi misalkan disini tambah lagi 7 kemudian disini kita awali dengan tanda titik kemudian save dan kita cek lagi ls otomatis file yang kita download kedua tidak akan tampil dan untuk menampilkannya kita harus menggunakan option a karena tanda titik ini adalah merupakan file tersembunyi dan kita jika ingin melihat file tersembunyi kita harus menggunakan option a saya jelaskan kembali option a untuk melihat file tersembunyi tersebut mereka tersebut tersebut Terima kasih.